Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman nama saya Alika Halo teman-teman nama saya Keke Apa kabar semua? Semoga teman-teman dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat selalu Amin ya rabbal alamin Teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan mengisi pojok kreatif SD Islam Al-Sneni Dengan melakukan percobaan sains Sederhana tapi seru sekali Betul Nah nanti teman-teman bisa menirukan di rumah ya Nah pada percobaan kali ini kita akan membuat pelangi dalam botol Pelangi dalam botol? Betul Kalau begitu bagaimana kalau kita mulai? Nah sebelum kita mulai kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya Ada botol plastik dan beberapa cairan yang kalian bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari Apa saja itu? Ada cairan cici pirin, pembersih lantai, minyak goreng, dan air dengan kewarna merah Nah cara pembuatannya cukup mudah Ya ini dengan memasukkan beberapa cairan ini satu persatu ke dalam botol plastik ini Perlahan-lahan ya teman-teman Yang pertama saya ingin menuangkan cairan minyak goreng Selanjutnya saya ingin menuangkan air dengan kewarna merah Yang kedua saya ingin menuangkan cairan pembersih lantai Selanjutnya saya ingin menuangkan minyak goreng Hati-hati ya jangan sampai itu lumpah Nah sekarang saya ingin menuangkan air dengan kewarna merah Nah selanjutnya saya ingin menuangkan pembersih lantai Nah yang terakhir saya ingin menuangkan cairan cici piring Tadah sekarang sudah susah semua Mari kita amati apa yang terjadi Wah bagus ya ada lapisan kelainnya gitu Iya nah sekarang bagaimana kalau kita coba balik botol ini ya Apakah cairan ini bisa menyambut? Boleh Ada yang tahu penyebabnya? Penyebabnya adalah cairan dalam botol tersebut memiliki masa jenis yang berbeda Ya masa jenis yang lebih rendah akan menempati bagian atas botol Dan sebaliknya cairan yang memiliki masa jenis paling tinggi akan menempati bagian dasar botol Nah pada percobaan kali ini cairan minyak goreng memiliki masa jenis paling rendah Sehingga meskipun tadi kita tuang paling awal dia tetap menempati lapisan paling atas Dan sebaliknya cairan pencuci piring memiliki masa jenis paling tinggi Sehingga meskipun tadi kita tuang paling akhir dia tetap menempati lapisan paling bawang botol Lalu tadi setelah botol ini dibalik beberapa saat Cairan ini akan menyatu tetapi hanya bersama sementara Selanjutnya cairan ini akan kembali berkumpul sesuai dengan masa jenisnya Sehingga membentuk pelanian yang indah Seperti ini Nah apakah masa jenis itu Masa jenis atau berajenis adalah besaran yang menyatakan suatu zat Suatu zat yang sejenis meskipun berbeda ukuran dan masa pendanya Maka masa jenisnya akan tetap sama Contohnya Air tawar dengan air garam memiliki masa jenis yang berbeda Air tawar masa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan masa jenis air garam Apabila air tawar di danau dibandingkan dengan air garam di bak mani tidak akan membuat masa jenis air tawar lebih tinggi nilainya Dibandingkan dengan air garam Begitu teman-teman Selan teman-teman Nah Pak Keke sekarang saya mau nanya nih Adakah alat untuk mengukur masa jenis air? Oh tentu ada Namanya apa? Namanya hydrometer Hydrometer Oh namanya hydrometer teman-teman Eh teman-teman sampai disini dulu ya percobaan kita kali ini Dan waktu insyaallah kita sambung lagi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax